Halo, jumpa lagi dengan saya Nika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini kita masih akan membahas tentang diet untuk masalah kolesterol Tapi kita lebih spesifik tentang mengapa ada orang yang kolesterolnya menjadi penyakit Tetapi ada orang yang kolesterolnya angkanya lebih tinggi tapi dia baik-baik saja Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya Karena saya pernah mengalami kondisi di mana kolesterol saya waktu itu adalah 230 Dan kemudian itu menyebabkan penyumbatan di kaki kiri saya sehingga saya terjatuh Dan setelah diperisakan ke dokter ternyata saya mengalami diabetes dan juga kolesterolnya tinggi Akan tetapi saya juga pernah mengalami satu kondisi yang lebih ekstrim sebenarnya Yaitu kolesterolnya di angka 350 artinya jauh lebih besar Tapi yang menarik pada saat kolesterol saya lebih tinggi itu kok saya baik-baik saja Obat diabetesnya udah gak pernah diminum karena gula darahnya emang udah gak tinggi lagi Dan obat kolesterolnya juga udah gak pernah diminum Dari situ kemudian bertanya-tanya kok bisa ya kolesterol saya waktu cuma 230-an itu saya sakit Tapi kok ketika 350 saya kok baik-baik saja Apa sebenarnya yang terjadi? Nah karena itu saya akan coba terangkan nanti dari sini Anda bisa tahu Mengapa kok kolesterol itu bagi sebagian orang jadi penyakit Tapi bagi sebagian orang yang lain justru gak masalah Pertama kita harus ingat terlebih dahulu bahwa angka kolesterol yang diperiksa itu biasanya adalah kolesterol total Nah kolesterol total itu merupakan maksud saya merupakan akumulasi dari triglyceride atau lemak Kemudian LDL atau low density lipoprotein Dan yang ketiga adalah HDL atau disebut sebagai high density lipoprotein LDL dan HDL itu diperlukan karena memang lemak ini atau triglyceride ini dia tidak bisa melewati darah Atau tidak water soluble karena itu dibutuhkan protein untuk membungkus lemak ini agar bisa diedarkan LDL sendiri itu adalah lipoprotein yang diproduksi oleh liver ketika liver ingin mengirimkan lemak untuk disimpan di sel penyimpanan lemak Sementara HDL itu adalah lipoprotein yang diproduksi oleh liver ketika liver ingin mengambil lemak untuk dibakar Nah mengapa ada yang sakit mengapa ada yang enggak kita akan terangkan terlebih dahulu dari HDL Berdasarkan fungsinya HDL itu adalah lipoprotein yang diproduksi pada saat liver ingin mengambil lemak dari badan untuk dibakar Jadi saya ibaratkan begini nih Ini adalah perut ya ini gambar perut Kemudian di dalam perut ini ada banyak banget lemaknya yang disimpan disini Nah pada saat lemak-lemak ini akan diambil oleh liver untuk dibakar Lemak ini kan enggak bisa melewati darah ya karena dia tidak water soluble Karena itu liver akhirnya memanggil seorang driver yang bernama HDL Ya untuk membawa lemak ke liver Tujuannya itu apa? Untuk dibakar Ya jadi HDL itu hanya akan tinggi atau hanya akan besar angkanya pada saat liver itu mau membakar lemak Ya sementara kalau liver itu ingin menyimpan lemak Dia berarti ini lemak dari sini lewat sini namanya LDL Jadi LDL itu akan tinggi kalau liver itu mau menyimpan lemak Gitu doang prinsipnya Nah kalau angka kolesterol total saya itu 350 Sementara yang tinggi itu adalah HDL saya HDL nya berarti Angka triglyceride ini atau angka lemaknya ini Dia mewakili jumlah lemak yang akan dibawa menuju liver Gitu Jadi ketika diperiksakan kolesterolnya tinggi Enggak ada masalah Mengapa? Karena satu ini lemaknya akan dibakar Kedua HDL itu density nya besar Karena disebut high density Artinya ukurannya besar-besar Dan protein nya jauh lebih banyak dibanding lemaknya Karena itu dia tidak keras Dia lebih elastis Sehingga ketika melewati darah Dia lebih mudah untuk sampai kepada liver Jadi prinsipnya adalah ketika kita menemukan kolesterol total itu tinggi Kita harus memberik down HDL nya itu rendah atau enggak Kalau HDL nya itu di atas 60 Atau minimal 60 lah ya Lebih dari atau sampai dekat 60 Berarti Angka lemak yang ada di sini itu adalah lemak yang akan dibakar Akan tetapi kalau yang tinggi itu justru LDL nya Sementara HDL nya itu di bawah 60 gitu Kurang dari 60 Itu berarti Lemak yang ada di dalam darah tersebut Adalah lemak yang akan disimpan Jadi kalau yang tinggi HDL Enggak ada masalah Mengapa? Karena itu artinya tubuh Anda akan membakar lemak Dan tidak ada masalah karena apa? Karena sudah pasti pada saat HDL nya tinggi Gula darahnya rendah Lihat di sini Ketika kolesterol saya 350 Gula darah saya waktu itu adalah 85 Dan enggak jadi masalah Karena apa? Gula darahnya rendah Kalau gula darahnya tinggi Enggak akan mungkin HDL nya tinggi Karena apa? Lemak Dibakar oleh liver Liver itu akan membakar lemak Manakala dia kekurangan glukosa Selama glukosanya itu banyak di dalam liver Maka liver tidak akan pernah membakar lemak Liver akan menggunakan gula sebagai sumber bahan bakar Akan tetapi ketika liver ini kekurangan gula Ya Kekurangan glikogen namanya Maka liver Defisit Kalori Liver Defisit Sumber bahan bakar Akhirnya menggunakan lemak yang ada di dalam perut Nah kalau makin banyak lemak yang akan dibakar Untuk dijadikan energi Maka otomatis HDL nya tinggi Jadi Kalau total kolesterol nya tinggi Diikuti dengan tingginya HDL Maka itu enggak akan masalah Karena Pasti diikuti dengan gula darah yang rendah Jadi cek aja Kalau teman-teman mau ngecek kolesterol Itu pastikan yang dicek adalah Kolesterol total Kemudian LDL HDL Triglycerid Plus gula darah puasa Kalau gula darah puasanya tinggi Kemudian triglycerid nya tinggi Dan LDL nya tinggi Itu Tanda-tanda akan jadi masalah Tapi kalau gula darahnya rendah Sementara triglycerid itu Tinggi atau rendah Enggak terlalu problem Sementara HDL nya itu tinggi Berarti lemaknya itu adalah Lemak yang akan dibakar Gitu Itu Mengapa kalau Karboid Apa namanya Kolesterol saya tinggi Kok enggak jadi masalah Nah sekarang Kenapa ada orang yang Bermasalah gitu Dengan kolesterolnya yang tinggi Saya ibaratkan gini nih Saya ibaratkan Ini perut Anda Masih dalam kondisi bagus gitu ya Kondisi langsing Kemudian Di liver Anda Itu memproduksi Lemak Memproduksi lemak Dan kemudian Lemak-lemak ini Karena enggak bisa disimpan di liver Dia harus dikirim ke Ke perut Pada saat liver ini Memproduksi 10 kg lemak Ya Sementara satu orang driver Itu hanya bisa membawa Satu kilo gitu ya Satu kg Kira-kira Kalau mau mengirim Sepuluh kilogram lemak Itu butuh berapa driver Ya tinggal Sepuluh dibagi Ini Karena satu orang Bisa bawa satu kilo Berarti dia butuh Sepuluh Deriver Drivernya namanya LDL Berarti butuh Sepuluh LDL Maka Semakin tinggi Lemak yang diproduksi Oleh liver Untuk dikirim Menuju Sel lemak Anggaplah ini perut gitu ya Maka LDLnya Pasti akan tinggi Gitu Kalau sepuluh kilogram Lemak Itu membutuhkan Sepuluh orang driver Kalau Seratus kilogram Berarti membutuhkan Seratus Driver LDL Ya Jadi pada saat ini Nih Liver ya Saya ibaratkan Ini liver Memproduksi Sepuluh kg lemak Lalu kemudian Liver ini akan Memanggil Sepuluh orang Driver LDL Maka Sepuluh kg ini Akan dibawa oleh LDL Pindah ke sini Oke Disini berarti aman Hilang lagi kan Lemaknya Udah pindah di perut Terus Besok Dia memproduksi Sepuluh lagi Sepuluh kilogram lagi Berarti akan Memanggil Sepuluh Driver lagi Berarti disini Sekarang Sudah ada Sepuluh kg lagi Udah dua puluh kilogram Besok lagi Produksi lagi Oke Kita Anggap aja Dia meningkat Ya Lima puluh kilo Maka akan Lima puluh Driver LDL Berarti akan Tambah lima puluh lagi Terus Sampai disini Ini gak akan ada masalah Karena apa Karena ketika Darahnya diperiksa Gitu ya Ketika darahnya diperiksa LDL dan Triglyceridnya ini Dia udah di perut Ya Jadi mungkin Kolesterolnya Akan rendah Terus mungkin Lemaknya juga Akan rendah Karena Tempatnya ada di perut Jadi problemnya Mengapa Liver ini Terus-terusan Dia memproduksi Lemak Lemak itu kan Diproduksi oleh Liver karena apa Karena untuk Menjaga Keseimbangan gula Di dalam darah Kalau gula darah Anda tinggi Lebih dari Ambang batas Maka kelebihan gula Itu akan diubah Menjadi lemak oleh Liver Jadi Lemak-lemak Yang diproduksi oleh Liver ini Diakibatkan oleh Sugar Blut Jadi semakin banyak Gula di dalam darah Maka oleh liver Akan diubah Jadi lemak Kalau gula darahnya Selalu dalam kondisi Tinggi Terus-menerus Maka Liver ini Akan memproduksi Lemak dalam jumlah Besar Terus Dan LDL juga Akan diproduksi Besar terus Dan otomatis LDLnya Nggak akan diproduksi Dalam jumlah Besar Pasti LDLnya rendah Sampai kemudian Karena lemak ini Memproduksi Karena liver ini Memproduksi lemak Terus-menerus Dan kemudian Akan dipindah Kesini terus Nanti lemak-kelamaan Sel-sel tempat Untuk menyimpan Lemak itu Dia Akan penuh Ya Ketika tempat-tempat Menyimpan lemak itu Udah nggak muat lagi Maka tempat-tempat ini Akan menutup Tidak menerima Lemak lagi Konsekuensinya apa Kalau lemaknya Nggak diterima oleh Sel lemak Yes Maka lemak itu Akan ada Di dalam darah Kalau lemaknya ada Di dalam darah Sementara Lemak ini Harus dikirim Menggunakan LDL Berarti otomatis LDL juga akan tinggi Di dalam darah Bener nggak? Iya Jadi ini Misalnya ya Ini ada Ini ada lemak Yang harus dikirim Oleh LDL Ya Jadi ini LDL akan Membawa lemak Untuk masuk ke dalam perut Gitu ya Tapi karena perut saya ini Sudah penuh Nggak mau nerima Berarti LDL Beserta lemaknya ini Akan ada di dalam darah Gitu Jadi Ketika Lemak Itu tinggi di dalam darah Bersama dengan LDL di dalam darah Diikuti dengan Tingginya gula Di dalam darah Itu yang disebut bahaya Karena apa? Gula darahnya tinggi Kalau gula darah tinggi Itu apa sih? Gula darahnya tinggi Berarti darah itu Dia akan Mengalami yang namanya Karamelisasi Jadi kayak air Dikasih gula banyak Itu dia pasti akan lengket Dari darahnya lengket Kemudian Lemaknya sendiri Udah nggak bisa Masuk ke dalam perut Jadi dia akan Beredar di dalam darah Lemaknya itu Dibersamai dengan LDL Kolesterol LDL Yang dia Tingkatnya Low Density Jadi tingkat kerapatannya Dia rapat gitu Jadi dia kecil Keras Dan lengket Jadi dua benda Yang satu lengket Yang satu Darah yang lengket Ketemu Jadinya apa? Terjadinya sumbatan Gitu Ada sumbatan-sumbatan Di aliran Pembulu arteri Gitu ya Dan sumbatan-sumbatan ini Yang menyebabkan masalah Menyebabkan sakit Menyebabkan jantung Menyebabkan Jantung koroner Menyebabkan setruk Penyumbatan-penyumbatan itu Jadi perpaduan Antara Gula darah Yang tinggi Mengakibatkan darah Menjadi kental Ketemu dengan Lemak Yang dibukus Dengan LDL Yang dia juga Ukurannya kecil Dan dia lengket Itu sebenarnya Yang disebut sebagai penyumbatan Dan itu yang sebenarnya Disebut sebagai kolesterol jahat Atau kolesterol Yang menjadi penyakit Padahal LDL disini Dia gak salah apa-apa LDL Menurut saya Dia bukan kolesterol jahat Mengapa? Karena LDL memang tugasnya Cuma ngantarin lemak Dari liver Menuju perut Dari liver Menuju Bokong Dari liver Menuju pipi Gitu Nah kalau perutnya Bokongnya Pipinya Itu udah gak mau Nerima lemak lagi Untuk dikirim Ya mau gak mau Driver Gak bisa masuk dong Maka driver itu Dia akan mengikuti Kemana pun lemak-lemak ini Yang dikasih oleh Oleh liver Semakin banyak liver Memproduksi lemak LDL juga akan Mengikuti Jajir terus Nah ketika Tempat-tempat untuk Nyimpan lemak ini Gak mau nerima lagi Ya LDL akan tetap Mengikuti 3D serit Akan mengikuti lemak Karena itu ketika Terjadi penyumbatan Terjadi stroke Gitu ya Akibat penyumbatan Lemak itu Begitu diperiksa Karena disitu Ada lemak Yang harus dikirim Ya LDL ada disitu Lalu kemudian LDL disebut Sebagai Kolesterol jahat LDL disebut Sebagai Biang penyakit Padahal enggak LDL cuma tugasnya Nemenin Lemak Untuk dikirim Dari liver Menuju Sel lemak Itu Ya Jadi Mengapa kolesterol itu Ada yang jadi penyakit Ada yang enggak Jawabannya adalah Tergantung Kolesterol itu Dia ada di mana Kalau dia ada Di kondisi Gula darah yang rendah Dan kemudian Lemak Itu adalah lemak Yang akan dibakar Setinggi apapun Kolesterolnya Pasti Enggak akan berbahaya Karena Pasti HDLnya lebih tinggi Akan tetapi Ketika kolesterol itu Ada Di dalam Gula darah Yang tinggi Kadar gulanya Ya Otomatis Lemaknya itu Ada lemak yang akan Disimpan Dan lemaknya Kalau banyak Ya LDLnya Pasti akan banyak Jadi Sakit kolesterol itu Sebenarnya Adalah Satu kondisi Di mana kolesterol Tinggi Lemaknya Tidak bisa disimpan Tidak bisa disimpan oleh Sel lemak Dalam kondisi Gula darahnya Yang tinggi Ya Itu kenapa Ketika kolesterol saya 230 Gula darah saya 270 Ada penyumbatan Dan saya jatuh Tapi ketika Gula darah saya 85 Kolesterol saya 350 Tidak ada masalah Nah Itu penjelasan saya Tentang mengapa Ada orang yang sakit kolesterol Tapi mengapa Ada orang yang Kolesterolnya lebih tinggi Dia Tidak ada masalah Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Dan menjawab Keingin tahuan Anda Dan kalau menurut Anda Ini bermanfaat Silahkan bagikan Kepada keluarga Kepada teman Sahabat Atau Anda share Di sosial media Tapi kalau misalnya Anda gak sepakat Dengan argumentasi saya Silahkan Sanggah saya Di kolom komentar Saya akan menerima Masukan dari Anda Sampai jumpa Di video berikutnya Saya Indika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh